Menurut laporan itu, Barcelona khawatir tentang nasib Antoine Griezmann di Atletico de Madrid. Kondisi Perancis yang diadakan musim ini adalah penyebabnya. Griezmann memasuki tahun keduanya dalam pinjamannya di Atletico. Namun, ada 31 tahun tan jaga yang akan sering dicadangkan. Dari dua pertandingan pertama Atletico di La Liga musim ini, melawan Getafe dan Villarreal, Griezmann selalu bermain dari ban. Secara total, hanya 56 menit penampilan sejauh ini. Pindah untuk melanjutkan konten. Kondisi ini, menurut Sport, membuat Barcelona peduli dengan nasib Griezmann. Blaugrana khawatir bahwa Atletico telah dengan sengaja meluncurkan pemain untuk menghindari kewajiban untuk membelinya secara permanen. Karena, ada klausul yang disebut Atletico de Madrid harus mengontrak Antoine Griezmann secara permanen jika Perancis memainkan 50 persen pertandingan yang tersedia. Atletico harus menebus Griezmann dengan harga 40 juta euro di Barcelona pada musim panas 2023 jika kondisinya dipenuhi. Diklaim bahwa Barcelona mengharapkan Griezmann menjadi sangat permanen. Oleh karena itu, risalah penampilan striker yang dibeli seharga 120 juta euro pada tahun 2019 menjadi perhatian. Musim lalu, menurut data transfer Mart, Griezmann bermain 39 kali di Atletico. Hingga 8 gol dan 7 asist yang dapat menghadirkan tim Diego Simeone. Jika bukan Atletico Madrid permanen, nasib antawan Griezmann di Barcelona itu sendiri akan sulit. Karena pelatih Sefi Hernandez sudah memiliki trio Robert Lewandowski, Usman Dembele dan Anufati di depan.